Wakapolres Samosir Kompol Togaem Lumban Tobing diduga telah melakukan penghinaan terhadap seorang pastor. Aksi itu disebut dilakukan di paroki Santo Antonio Maria Celaret Tomok pada Kamis 17 Juni 2022 di desa Tomok Samosir, Sumut. Sikap arogansi Wakapolres Samosir tersebut sangat mencederai hati segenap umat Katolik. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pemuda Katolik Komda Sumut, Parulian Silalahi pada Minggu 19 Juni 2022. Atas tindakan verbal yang dianggap sangat merendahkan martabat rohaniawan Katolik tersebut, pihaknya bertindak. Pihaknya ingin Kapolda Sumut meminta maaf kepada umat Katolik secara terbuka. Pemuda Katolik Komda Sumut juga menyoroti jargon yang harusnya tak hanya dijargonkan. Pihaknya juga minta kewakapolres Samosir dicopot dari jabatannya saat ini. Sebelumnya diketahui Kompol Togap M. Lombantobing menghina, membentak, dan mempermalukan rohaniawan Katolik Pastor Sahabat Nababan. Aksi dilakukan saat Pastor hendak melintas untuk melayani umat yang membutuhkan sakramen, pengurapan orang sakit. Saat itu Pastor Sahabat Nababan sudah menjelaskan bahwa dia adalah Pastor dan sedang buru-buru. Namun Kompol Togap M. Lombantobing malah menyebut Sahabat Nababan adalah Pastor Gadungan. Masyarakat yang saat itu ada di lokasi pun banyak bersedih melihat Pastor yang sangat mereka hormati di bentak-bentak polisi. Apalagi polisi tersebut adalah pejabat yang harusnya menjaga kehormatan tokoh tersebut.